Masya Allah, sabrak Allah, tadi gak menyangka nanak online setelah sholat itu Mami duduk di bawah kubah Masjid Nabawi Dari kemarin kita tungguin tapi gak buka Lihat segala macemnya, gak diharapin Tentangnya nanak online, maka apa yang terjadi itu kubahnya Masya Allah, sabrak Allah banget, itu terbuka Dan gak sengaja juga Mami memang sholat di bawah itu ya Di bawah itu tak sengaja salahnya, pas banget Langsung terbuka anak-anak online itu Masya Allah, banyak kebaikan dan keberuntungan Mami dapatkan di panah suci Madinah ini Benar-benar yang baik diberikan kepada Mami selama di sini Masya Allah, Alhamdulillah, Wasyukurillah Astagfirullahaladzim, viral seorang transgender pria Yang kalau tidak salah dia bernama Khairul Anwar Kemudian dia beken memberikan nama buat dirinya Yaitu Isa Siga Berani-beraninya dia melakukan ini kepada agama yang dia yakini Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini viral seorang laki-laki yang melakukan transgender Atau mengalih fungsikan kelaminnya dari laki-laki ke perempuan Kemudian dia menunaikan ibadah umroh dengan mengenakan hijab Atau mengenakan seperti layanya seorang perempuan Memakai pakaian seperti layanya seorang perempuan Sahabat Iwan Vilah, lalu bagaimanakah menurut pandangan Islam sampai hal ini terjadi? Berikut kita bacakan dulu apa yang ditulis komentar di dalam akun Twitternya dia dan akun TikToknya dia Yang pertama dari Maharatu Kok bisa lolos ada daftar humroh gila-gila Amanda Trihapsari Astagfirullahaladzim Aku saja waria Walaupun kita sudah OP Atau apa tetap kita dilahirkan laki-laki tetap sholat seperti laki-laki Kemudian Masayu Olsop Bagian imigrasi Hayo korek sampai tuntas Ada apakah dengan pihak imigrasi Kemudian heh laki-laki Kayaknya dia pakai cadar supaya orang-orang gak ada yang mengenalinya Karena kalau sempat ada yang mengenalinya bisa panjang urusan Bener memang ya Kalau sampai terjadi sesuatu Kalau sampai Arab Saudi tahu bahwa dia adalah seorang laki-laki Dia pasti akan dicari Karena hal ini memang sempat pernah terjadi Seorang transgender juga yang berasal dari Malaysia Kemudian dia berurusan dengan hukum di Arab Saudi Kenapa? Ya karena ini adalah merupakan salah satu penistaan di dalam saat beribadah Banyak sekali yang mengecam di dalam komentar yang diunggah di dalam tiktoknya dia ya Si Iza ini tadi Kemudian dari Rekediceva Biro perjalanannya gimana ini? Ya betul sekali Jadi kredibilitas Biro perjalanan itu memang harus dipertanyakan Kenapa sampai seorang waria Seorang laki-laki Dia beribadah umroh dengan mengenakan pakaian-pakaian muslimah Ini kan Astagfirullahaladzim Ya jadi kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah perbuatan enteng ya Karena pertama sebetulnya kepada Anda umat-umat banci yang hidup di Indonesia itu Anda harusnya bersyukur ya Di kita itu mayoritas muslim tapi banci dan transgender disini itu tidak disentuh oleh hukum Sedangkan di tempat lain ya di negara-negara non muslim sendiri seperti Rusia Itu sangat melarang terjadinya transgender Bahkan kalau sampai ketahuan Anda bisa diusir dari negara itu Dan hampir di banyak negara-negara muslim lainnya itu menerapkan hukumannya sampai parah Bahkan bisa sampai hukuman mati ya seperti di Pakistan Itu kalau Anda sampai melakukan transgender Anda akan dihukum mati Dan beberapa hari yang lalu kalau tidak salah itu daerah Uganda Itu juga menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan transgender Ini parah sebetulnya Ini sangat parah Ini perbuatan yang sangat parah Lalu apakah ibadahnya menjadi sah sudah dipastikan tidak sah Kenapa? Karena pada saat kita umrah itu sudah ditentukan pakaian untuk laki-laki dan pakaian untuk perempuan Yang laki-laki wajib memakai ikhram ketika Anda umrah Dari semua prosesi umrah mulai dari mikot memakai pakaian ikhram sampai Anda tawaf kemudian Anda sa'i Itu diwajibkan memakai pakaian ikhram khusus laki-laki Kemarin Jokowi ketika dia umrah saja terbalik memakai baju ikhramnya itu diguncingkan satu rakyat Satu Indonesia itu mengguncingkan itu Apalagi Anda yang seorang laki-laki memakai mukana seperti perempuan Yang kedua ketika Anda sholat Anda harus menentukan Anda mau sholat di barisan mana? Di barisan perempuan atau di barisan laki-laki? Inilah kejinya inilah mudaratnya kenapa Islam itu mengatur tentang kedudukan seorang laki-laki dengan perempuan Memang kita itu sudah dibedakan Anda harusnya bersyukur sekali menjadi laki-laki Lalu kenapa Anda menjadi perempuan? Kodrat kita sudah berbeda begitu ya Kemudian siapa sebetulnya si Kairul Anwar ini? Ini ada sedikit postingan yang memang kita tidak pernah tahu siapa orang ini sebelumnya Kalau tidak viral gitu ya Walaupun dia diunggah berkali-kali di media sosial Tetapi setelah kita telusuri ternyata orang ini cukup beken Cukup beken dia sempat diundang di berbagai media televisi Tentang kehebahannya ini Dan ini tidak hanya satu orang saja ya di Indonesia yang melakukan transgender Saya pikir pemerintah sudah harus cukup tegas dalam hal ini Karena kalau sampai pemerintah Arab Saudi tahu kita pasti akan sangat malu bahwa Ada orang Indonesia yang umroh laki-laki yang umroh dengan menggunakan mukena dan berjajar Masuk ke safnya wanita Ini sungguh sangat kecil sebetulnya Seperti yang pernah terjadi kemarin di Malaysia Malaysia sempat terjadi yang seperti ini Hampir mirip sampai dia berurusan dengan pemerintah Arab Saudi waktu itu Dan itu terjadi 1 April 2022 Dia bernama Nur Sajjad Dan memakai mukena ketika dia umroh Coba Astagfirullahaladzim Pastikan ke teman mami yang ada di Aussie Dan ada yang di UK Ternyata mereka teman-temanan satu geng Jadi dia itu dapat suaka kalau nggak salah ke Jerman Dan bekerja di sana Laki-laki Pasti itu confirm Confirm Dan bisa dibuktikan Memang seluruh transgender di dunia ini bisa nikah Kalau sudah ganti status pergi ke luar negeri juga bisa nikah Teman-temanku semua juga nikah kok Ya nggak masalah juga Nggak masalah udah biasa Umpuan kok dia nikah dia punya anak gitu Masalahnya dari lubang kuki nggak keluarnya itu anak Tidak pernah ngajak-ngajak orang atau menghina orang setempatnya Sedekat dia Tapi kalau dia kan suka mengajak orang termasuk CFS ini gitu loh Jadi semua dimasukin ke teman-teman si Haji Siapalah keselamat setan satu lagi Masukin gitu loh Kalau kita ngasuk kita Apakah karakter kan sekarang itu bila itu terkenal Imenisinya itu seperti karakter yang Ya sahabat Tuhan Villa Jadi perlu ada ketegasan dari pemerintah Untuk menangani para transgender ini ya Kalau kita umat muslim di Indonesia mungkin hanya bisa Yang bisa kita lakukan mungkin hanya mengucilkan mereka gitu ya Tetapi kalau untuk aturan mainnya itu tentu diperlukan ketegasan Dan perlu dibuatkan aturan-aturan main Sehingga hal ini tidak banyak terjadi Kita itu sebetulnya malu Negara mayoritas muslim tetapi isinya kayak begini gitu Ya demikian saja dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!